Intro Anti-Mainstream Pisah Bulu Rocky Gerung Dilansir dari Kompasyana.com Intro Rocky Gerung kembali membuktikan ke-IQ-annya yang jauh mengungguli bangsa Indonesia pada umumnya tanpa terkecuali Sayang, hanya 1-2 orang yang melihatnya Dalam soal pertemuan Jokowi Prabowo, pertemuan Megawati Prabowo dan pertemuan Surya Paloh Anispeswedan misalnya banyak pengamat yang sudah berbusa-busa memaksakan hasil analisisnya Meski jumlahnya banyak, hingga tak terhitung lagi dan busanya pun sudah melumer melewati bibir ember tetapi kesimpulannya disodorkan bijibun pengamat itu cuma satu ketika pertemuan itu mengarah ke 2024 Lantaran itulah, hasil olah EQ pengamat ini terasa kering kerontang dan parahnya lagi, kesimpulan para pengamat itu tidak lebih dari hasil olah rabah mereka para pengamat itu hanya mampu merabah-rabah Rocky Gerung tidak seperti itu pria yang hanya sanggup mengalimatkan rindunya lewat akun twitternya ini memilih memberikan pisau bolunya dengan pisau bolu itu, Rocky mengajak kita untuk mengupas pertemuan Juli tanpa menggunakan rabaan pisau bolu yang tajamnya melebihi sembilu di belah tujuh ini diserahkan Rocky Gerung saat tampil dalam Indonesia Lawyer Club yang ditayangkan TV One pada 30 Juli 2019 kalau dua orang bertemu artinya ada pihak ketiga yang mau disingkirkan gampang kan? tinggal ditanya siapa pihak yang anda disingkirkan? yang bereaksi lebih cepat tentu yang bereaksi lebih cepat terhadap Tengku Umar siapa? ya gondang dia bereaksi lebih cepat kan simpel kan loginya? itulah pisau bolu yang diberikan gratis oleh Rocky Gerung malam itu sisi tajam pisau itu ada pada siapa pihak yang hendak disingkirkan? yang bereaksi lebih cepat? tentu gampangnya pihak yang disingkirkan adalah yang bereaksi lebih cepat contohnya kalau tiba listrik mati maka yang paling cepat bereaksi adalah orang-orang yang sedang menggunakan listrik orang-orang ini dirugikan karena terputusnya aliran listrik sebaliknya orang-orang yang tidak menggunakan listrik tidak bereaksi contoh lainnya kalau jalan tol macet yang memaki adalah pengguna jalan tol sementara orang-orang yang lewat jalur alternatif pastinya tenang-tenang saja pisau yang diberikan Rocky Gerung ini sebenarnya mirip-mirip dengan hukum ketiga Newton yang berbunyi aksi-reaksi kalau ada aksi maka ada reaksi dalam pertemuan Juli ada pihak-pihak yang bertemu dan ada pula kelompok-kelompok yang beraksi cepat dan semua anak bangsa yang mengikuti pemberitaan pastinya tahu kelompok-kelompok mana saja yang beraksi cepat atas pertemuan Juli siapa saja yang beraksi cepat setelah pertemuan Juli? setelah Jokowi bertemu dengan Prabowo pada 13 Juli 2019 persaudaraan alumni 212 beraksi cepat kelompok ini langsung menyerang Prabowo dengan lontaran-lontaran peluru-peluru pernyataannya malah Prabowo yang duduk di sanjung-sanjung tersebut disebut sebagai alat yang sudah rusak jika menggunakan pisau Rocky Gerung maka PA212 adalah pihak yang tersingkir lontas siapa yang beraksi cepat setelah pertemuan Nasi Goreng Megawati Prabowo dan pertemuan Nasi Kebulis Surya Paloh Anies Baswedan? jawabannya adalah Partai Solidaritas Indonesia alias PSI seperti cacing yang mengerang kepanasan di atas jalanan asfal Partai Gurum ini beraksi cepat sekaligus cepat serangan dengan kata-kata kasar yang identik dengan PSI menghujani Anies karena reaksi cepat Partai gagal masuk Senayan inilah dengan menggunakan pisau Rocky Gerung PSI adalah pihak yang tersingkir bandingkan dengan parpol-parpol koalisi Jokowi Amin Maruf lainnya seperti Golkar, PKB, PPP, Hanura dan juga Perindu yang tidak bereaksi atas pertemuan Megawati Prabowo dan Surya Anies kalau dua orang bertemu artinya ada pihak ketiga yang mau disingkirkan kata Rocky Gerung A dan B bertemu berarti C disingkirkan kalau A adalah suami yang mencariin hubungan dengan madunya yaitu B maka C istri A sedang disingkirkan Prabowo dengan PA212 berkoalisi selama bertahun-tahun Jokowi lawan dari PA212 bertemu dengan Prabowo maka Jokowi dan Prabowo menyingkirkan PA212 begitu juga dengan PSI PSI berkoalisi dengan PDIP dan Nasdem kemudian PDIP bertemu dengan Gerindra lawan dari PSI dan Nasdem bertemu dengan Anies lawan dari PSI maka PDIP, Nasdem dan Gerindra menyingkirkan PSI seperti istri yang memergoki suaminya menggebet perempuan baru PA212 dan PSI beriaksi cepat dengan memuntahkan segala bentuk kemarahannya setajam itu pisau bolu yang diberikan Rocky Gerung untuk mengopas pertemuan Julie dan perlu juga dicatat dengan tinta tebal reaksi kelompok ini adalah fakta yang true karena benar-benar terjadi bukan rabaan spekulan yang baru diketahui right atau wrong pada 2024 nanti malah bukan taja itu pisau Rocky yang anti mainstream ini juga bisa digunakan untuk mengopas lebih luas lagi kulit penutup jika pertemuan Julie dimaksudkan sebagai aksi untuk merekonsiliasi anak bangsa yang telah terpolarisasi selama beberapa tahun maka kelompok-kelompok yang bereaksi adalah penentangnya dan seperti hukum aksi-reaksi semakin keras aksi bangsa ini untuk mengakhiri polarisasi semakin keras pula reaksi kelompok-kelompok tersebut untuk menentangnya dengan begitu jika polarisasi benar-benar bisa diakhiri maka kelompok-kelompok ini benar-benar tersingkir pertanyaannya sederhana saja apakah pisau bolu Rocky Gerung ini hanya bisa digunakan untuk mengopas atau bisa juga digunakan untuk memisahkan bangsa ini dari kelompok-kelompok yang menentang perdamaian